Dari-tadi siang cuma makan pisang doang. Apa malam ini gue tidur di sini aja kali ya? Gue kan juga udah biasa tidur di tempat kayak begini. Tempatnya si Topan juga gak lebih bagus dari ini. Sepi banget. Ya, di tempatnya Topan juga sepi sih. Tapi kenapa ya gue beda? Kenapa kalau di sana tuh suasananya terasa hangat dan jauh lebih indah? Apa karena di sana ada Keddy? Ya iyalah Zip, gimana lo mau dapet pacar? Lo baru kenal kan sama tuh jewek ya kan? Belum apa-apa kan? Iya lo udah redak sih pakai alat kebongan lo yang ngedelar. Ya abis mau gimana lagi dong Di? Gue kan harus antisipasi dari sekarang. Ya gak Ken? Ken, kamu setuju dengan aku kan? Jangan sama dia ya kan? Ken? Ken Di? Ken? Oi Ken! Wah ken! Eh... Eh... Iheheheh... Iya 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 aduh gila apa Steve. Loh... Kita lagi bicara soal karriahnya Steven kan? Aneh Kelewatan kamu kan emang ku aneh apaan Ken kamu lagi mikirin apaan sih Udah lah Ken Kamu kasih tau aja Siapa tau mereka bisa bantu Gini Mamaku Mamaku tuh pergi dari rumah singgaya topan Dia menghilang Mama kamu Mama yang mana lagi Ken Oh Pantesan aja deh tadi kamu tuh lemas Kalo kira kamu gak enak badan Tapi kamu udah nyari kan Iya aku tuh dicari kemana-mana Tapi gak ketemu-temu juga Dan aku tuh juga gak punya petunjuk Udah ya Ken Kamu tuh tenang aja Kita semua pasti bakal bantuin nyari kok Iya kan kamu tenang aja Bila perlu kamu bisa anggelin aku kok Asal jangan pake alat-alatnya Steven lagi Iya yang penting berhasil lah udah Iya Makasih ya Kasian Candy Pasti dia kepikiran Tante Amel terus Satu-satunya cara yang bisa bikin dia bahagia lagi Tapi ya temuin Tante Amel Tapi Kemana kira-kira Tante Amel pergi Apa Apa jangan-jangan balik lagi ke lokalisasinya Gembel Baru numpang tidur di halaman doang Maki-maki lagi Kalo gua punya duit gua juga bayar Gimana lagi sekarang Kalau gua bukan pelacur Pasti hubungan gua sama Candy Bisa normal kayak ibu sama anak lainnya Tapi Tapi kalo gua perbaikin hidup gua Suatu hari nanti pasti gua bakal pantas jadi ibunya Candy Kenapa gua gak perbaikin dari sekarang Ini pasti waktu yang tepat Waktu yang tepat buat gua untuk jadi orang yang jauh lebih baik Bang Saya boleh Kerja gak sama abang? Ngapain kek? Cucu-cucu pirin juga boleh Gak usah sini Abang kerja sendiri aja Sini saya kawinin aja ya Belum berani lempar bakso loh ya Wah daripada batin saya Bisa kerja sendiri sih Buset dah Susah bener cari kerjaan yang bener Gue mau ngapain ya Tapi kayaknya tuh ada lewongan tuh Wah boleh dicoba nih Sif lah Bismillah Gimana bu? Keliatannya ibu mau nisarat yang orang kita cari Iya iya bu Kayaknya kalo sebatas itu masih bisa Masih bener keras Nah Oke methods Wartung Peguman Gip Padahal masih nyariin gue Gue tepon aja setopan Ntar dua gak apa-apa kali ya Halo 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 kok mati Telefon balik ah Halo Oh maaf nomernya tadi nelfon ke handphone saya ini siapa ya Oh ini tempat apa Restoran sehat Oh ya oke terima kasih Restoran sehat Jalan-jalan ada hubungan sama Tante Amel lagi Restoran sehat Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.